Penyanyi dangdut Tanah Air Lesti Kejora dikabarkan batal comeback di acara televisi Usai Vakum Pasca Alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Menanggapi kabar tersebut, Harsiwi Ahmad Direktur Programming Surya Citra Media atau SCM perusahaan yang menaungi industriar buka suara. Harsiwi Ahmad membenarkan bahwa Lesti batal comeback di layar televisi Tanah Air. Lesti sempat dijadwalkan manggung di hut ke-28 Indosiar pada 10 hingga 11 Januari 2023 mendatang akan tetapi batal. Ia mengatakan pihaknya mendapat pernyataan langsung dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil di ulang tahun Indosiar. Harsiwi menjelaskan Lesti beralasan masih berfokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya bersama Bilar. Oleh karenanya pihak televisi tak bisa memaksa. Ia meminta para penggemar untuk mendoakan rumah tangga Lesti dan Bilar agar sang biduan bisa kembali berkarya. Ada pun diberitakan sebelumnya Lesti kecura melaporkan Rizki Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022. Sejak itu Bilar mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Pelantun tembang egois itu lalu vakum dari dunia televisi. Kanal Youtubenya juga tidak memunculkan video baru selama beberapa bulan terakhir. Ada pun akhir Desember 2022 lalu Harsiwi mengumumkan Lesti kecura akan membuat comeback dan akan kembali menyanyi di panggung Indosiar. Saat itu Harsiwi mengatakan hanya Lesti yang akan tampil sedangkan Rizki Bilar tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!